Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun jemaat berada. Jumpa kembali di dalam hikmat pagi GKI Karansaru. Mari kita memuji Tuhan, Allah hadir bagi kita. Baid yang pertama dan baik yang kedua. Sampai jumpa kembali di dalam hikmat pagi. Umatmu bergadilah baharu di hati kami. Oh curah yang kurnia. Alhamdulillah. Selamat pagi suku hati di jawabnya yang kudus. Bila kasih kurnia yang menyedarkan kita terus. Denganmu kudus ya Tuhan, umatmu bergadilah. Baharu di hati kami, oh curah yang kurnia. Sebelum mendengarkan firma Tuhan, Marilah kita bersatu hati bersama-sama berdoa. Bapak kami yang berada di surga, kami mengucap syukur dan banyak-banyak terima kasih Bapak atas penyertaan Bapak di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini, kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersatu hati memuji, memuliakan namamu, serta mendengarkan sebagian kecil dari firmanmu untuk memimpin hidup kami hari ini. Semakin dekat dan lekat kepada engkau, semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan saudari Kesia yang akan memberitakan firmanmu, pakai dia sebagai alat peragamu untuk menjadi selaluran berkat bagi jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa pagi ini. Haleluya. Amin. Tema hikmat pagi hari ini, Muliakan Tuhan dengan karuniamu, yang diambil dari 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Talenta atau karunia adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tidak semua orang memiliki talenta yang sama, karena Tuhan menganugerahkannya beragam kepada setiap orang. Ada yang diberi kemampuan dalam bidang otomotif, fotografi, kuliner, musik, vokal, berjiwa pemimpin, dapat mengatur, mengarahkan. Ada juga yang diberi kemampuan untuk menulis, mendengarkan, mengajar, dan sebagainya. Saudara, semua orang percaya pasti menerima setidaknya satu talenta dari Tuhan. Tidak ada orang yang seolah terlewat atau luput dari perhatian Tuhan, sehingga tidak memperoleh satupun talenta. Oleh sebab itu, tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki talenta. Dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tujuannya ialah agar kita dapat melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian, jelas kita tidak boleh menyimpan talenta itu hanya untuk diri kita sendiri. Saudara, berdasarkan keberagaman talenta yang dimiliki setiap orang percaya, Petrus kemudian menggolongkannya menjadi dua, yaitu melalui bentuk perkataan dan perbuatan. Kedua hal tersebut saling berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Seseorang yang tampil dan berkata-kata sama artinya dengan seseorang yang melayani sesamanya. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati dengan setiap ucapan yang keluar dari mulut ini. Setiap ucapan yang keluar hendaknya berasal dari firman Tuhan, sehingga itu semua dapat menjadi berkat bagi sesama, membuat orang lain dapat merasakan kasih Kristus, mendatangkan damai sejahtera melalui setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Saudara, begitu pula dengan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan, bahkan untuk hal-hal yang tampak kecil sekalipun. Marilah kita mengingatnya sebagai bagian dari melayani sesama. Oleh sebab itu, kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan, agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, Tuhan meletakkan talenta kepada kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semuanya dengan tujuan agar kita dapat saling melayani satu dengan yang lain, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, layanilah Tuhan dan layanilah sesama, melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa tidak seorang pun dari kami yang luput dari perhatian Tuhan, sehingga kami tidak memperoleh satupun talenta dari itu. Tuhan, tolong melalui apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Biarlah kami pakai semua itu demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya kami melayani Tuhan, tetapi juga menjadi bukti kami mengasihi sesama kami dan melayani mereka. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam begitu banyak pergumulan yang kami alami, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah hati yang mau belajar untuk dipimpin Tuhan, itulah yang ada di dalam hati kami. Bapak yang baik, anugerahkanlah kepada kami juga, sukacita, damai sejahtera, serta pengharapan. Biarlah hari-hari yang kami jalani, boleh menjadi hari-hari yang menjadi berkat di tengah-tengah orang yang kami jumpai. Anugerahkan juga kepada kami kesehatan, dan juga anugerahkan kepada kami hati yang mau terus memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan terus ingat kebenaran firman Tuhan layani seorang akan yang lain melalui perkataan dan perbuatan. God bless you!